selamat menikmati petinggi-petinggi yang di belakang layar sana berani memberindahkan diri ya bahwasanya ya sudah aku salah ya sudah aku yang salah dan begitu nah selagi mereka masih ego mengedepankan misi pribadinya eh saya sepertinya jadi kasihan nah perkenaan dengan kayak kemarin polda metro jaya sudah mengundang dua kali ya dari kasus yang kita saya tangani di polda metro jaya ya akhir proses penyidikan penelidik sidik sudah selesai bahkan dari ahli selesai mereka diundang pertama tidak hadir padahal kan arahan dari kapoli tidak hadir mengacu pada edaran kapoli yang tidak hadir undangannya yang kedua PH nya yang hadir kalau saya hadir terus nah ya mas lanjar hadir nah dimana kita ketemu mereka aja tidak mau hadir dengan dalih sibuk alasan kapan PH ini akan akan selesai jadi kita melek sedikit dan bahwasannya kasus ini berkencahan dengan adanya yayasan organisasi organisasi undang-undangnya terpisah mas yayasan undang-undangnya terpisah nah orang hukum harus beri dan ini memberikan penjelasan yayasan mengasuh undang-undang yayasan ini yang harus kita terjemahkan kepada publik jangan statement kita mengarah pada urusan pribadi rusun perut kita jangan doling mas saya katakan saya ini ya seperti ini saya gak tertarik dan saya gak terpancing dengan ya apa ya permainan-permainan yang mungkin cara-cara yang seperti itu malu mas kalau saya oke mas mas satu lagi berkaitan dengan PSP S-HTP ini sebenarnya itu organisasi berdiri sendiri mas yang jelas kan jelas dong mas dengan satu parloh ya ya dia parloh itu yang sudah jelas mas Taufik sah dari putusan 17-12 terus di tahun 2017 secara terbuka di Youtube di Youtube banyak ya Mas Morjoko menjelaskan ya telah mendirikan organisasi baru ya kan bisa saya gak saya kurangin bahasanya namanya perkumpulan persaudaraan seti hati terhati pusat Madiun nah secara pribadi yang memisahkan diri ini siapa gitu loh yang memisahkan diri itu siapa kan jelas kan jelas kita gak hulung gitu makanya kan majelis luhur sebagai munyek kewenangan tertinggi ya harus dihormati kita itu kan jadi masih mengedepankan Sabdo Panditoratu kan gitu diajaran-ajaran yang itu yang harus dikedepankan mas kalau versi saya seperti itu nah ini kemana yang kemarin ini WPSJT PM ini kemana kok sekarang pusat Madiunnya dihilangkan dengan kejadian di di Nganjuk mas itu jelas yang mana Polres Nganjuk mengundang pengurus pencah silat se-Nganjuk dengan mengedepankan Kamtip mas dengan undangannya ketua cabang PSHT mas Pakiman dan ketua PSHT PM mas Gondo kan berbeda sudah jelas namun dengan bangganya mas Gondo protes untuk minta waktu menjelaskan bahwa mereka PSHT ya masa mas wakiwan yang punya suara mengkontor balik atau mungkin yang dimasuk mas Gondo ini tidak paham cuma sebagai apa ya namanya cuma elah elu mungkin mas beliau anggota dewan mantan di kepala dinas saya tahu persis jadi disinilah maksud saya silahkan PSHT berjalan PSHT PM berjalan sudah hitungannya bahasannya agama aku agama aku agama kamu kan begitu juga organisasi organisasiku organisasimu organisasimu silahkan gitu maksud saya kenapa tidak berani sudah mengutarakan di publik sekarang dengan seperti ini mana gentlemannya saya seperti ini saya berbicara karena ada sumber dalam hatian banyak youtube inilah yang harus kita jangan pelintir pelintir jangan takut menyuarakan kebenaran dia melaporkan jangan takut karena orang SR itu harus berani berani karena benar dan takut karena salah dan siapapun yang nanti mengingkarin asnya akan tergelincir itu nanti akan kita buktikan pelan-pelan sekarang masalah kasus ini bicara kasus mas hariwur wakil bupati Madiun secara proses sidik-lidik sudah terpenuh menetapkan tersangka kan gitu tidak mungkin polda penyidik polda Jawa Timur menetapkan tersangka tanpa adanya proses ada namanya bukti-bukti nah berkenaan saat ini kok belum ditahan beliau anggota beliau punya aturan tersendiri yang mana beliau pegang negeri sehingga ada pemberitahuan ke ke dinas dalam arti menteri dalam negeri polda harus bersurah ini sampai saat ini juga belum tapi beri waktu kami kami akan tetap sebagai kuasa hukum Yayasan berjuang untuk membuka ini kejelasan ini secara terang-terangan Yayasan ini milik semuanya milik warga bayasan milik nanti bisa juga milik negara kalau mengacu undang-undang Yayasan jadi kalau yang merasa ingin bergabung di Yayasan ya ya hitungannya harus lilai ta'ala jangan ada tendensi harapan harapan ya itulah yang terjadi mas jadi kita tidak bonggirin Terima kasih Terima kasih telah menonton!